Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma fa'ad Saya ingin membaca salah satu dari Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad salallahu alihi wassalam Beliau mengatakan Yang artinya Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahalanya Sebagaimana orang yang mengamalkan petunjuk tersebut Jadi maksudnya Kalau kita menyampaikan suatu kebaikan kepada masyarakat Kemudian ada diantara masyarakat itu yang mengamalkan Anjuran atau ajakan kita terhadap kebaikan tersebut Maka niscaya Tidakala mereka yang mengamalkan itu mendapatkan pahala Kita pun juga demikian Yang memberitahu yang mengajarkan yang mengajak juga akan mendapatkan pahala Ibarat pahala kiriman di samping Apa yang kita sampaikan itu dapat pahala Maka kita juga mendapatkan pahala kiriman dari orang-orang yang mengamalkannya Karena itu alangkah indahnya alangkah baiknya Bagi orang yang memiliki kepedulian terhadap kemasyaratan umat Terutama dalam bidang ilmu Orang yang memiliki ilmu dan mau menyampaikan ilmunya Untuk mengajak masyarakat ke dalam kebaikan ini sangat luar biasa Dan akan mendapatkan apresiasi langsung Dari junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga Mengatakan Yang artinya Orang yang paling dermawan Setelah aku Kata Nabi Muhammad SAW Yaitu seorang yang diberi ilmu oleh Allah SWT Lantas dia ini menyebarkan di kalangan masyarakat Maka kelak dan kala semua orang dibangkitkan Oleh Allah SWT di hari kiamat nanti Maka dia akan tampak sekali Yaitu orang yang mengajarkan ilmunya atau menyebarkan ilmunya ini Mempunyai tanda yang sangat luar biasa Yaitu spesial lah Begitu kurang lebih Karena itu Kita yang senang mempelajari ilmu agama Maka jangan segan-segan Kita ajarkan Kita sebarkan Dimana saja kita berada Karena tujuan kita bukan apa-apa Yaitu Agar kelak di hari kiamat Kita mendapatkan Tempat yang sangat istimewa Dan mendapatkan apresiasi Dari Nabi Muhammad SAW Sepertimana Nabi SAW juga menerangkan Al-Khalku kulluhum iyalullah Wa ahabbuhum ilallah ta'ala Anfauhum li'yalih Artinya Al-Khalku Yaitu manusia disini Semuanya itu adalah Keluarga Allah Maksudnya ciptaan Allah SWT Dalam suatu komunitas kemanusiaan yang sama Dan yang paling dicintai oleh Allah SWT Al-Khalku kulluhum iyalihi Yaitu Mereka yang dapat memberi manfaat Kepada keluarganya Jadi Ilmu Yang disebarkan kepada masyarakat Sedangkan masyarakat itu Dalam hadis ini dikatakan Adalah keluarga besar Termasuk juga Keluarga bagi orang yang Memiliki ilmu Maka Kelak Orang yang paling dicintai Dan disayang oleh Allah adalah Orang yang hidup di masyarakat itu Dan memberi manfaat Yang paling banyak kepada keluarganya Maksudnya Adalah Kepada lingkungannya Karena lingkungan Yang dimaksudkan disini adalah Ya keluarga itu sendiri Tapi bukan berarti keluarga yang dimaksudkan Cuman Satu keluarga yang umum dikatakan orang Ada suami Istri Dan anak-anaknya Bukan itu Tapi Iyalullah Maksudnya adalah Intinya sesama muslim Karena yang kelak Akan mendapatkan kehormatan Di sisi Allah adalah Kalangan umat islam Atau mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini juga Termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Yang artinya Barang siapa Yang senantiasa Memenuhi hajat saudaranya Tentunya saudara Sesama muslim pada khususnya Maka Allah akan memenuhi Hajat orang tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan Membantu Orang Yang Orang tersebut Senantiasa Berupaya membantu Saudaranya Terutama sesama Muslim Intinya begini Kalau kita Memperhatikan Hajat orang lain Kita penuhi Hajat mereka Tentu sesuai dengan Kemampuan kita Membantu mereka Maka Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Juga akan membantu kita Hajat-hajat kita pun Akan dipenuhi Demikian juga Kalau kita menolong Orang lain Maka Allah pun Akan menolong Kita Jadi kita ini Sangat perlu Bersosialisasi Kepada Umat Islam Dimana saja Berada Baik di lingkungan Keluarga Atau kampung kita Desa kita Kota kita Negara kita Bahkan di seluruh dunia Yang disitu kita bisa Memberikan manfaat Kepada orang lain Ayo Kerjakan Mudah-mudahan Dengan demikian Allah menjadikan diri kita Sebagai orang yang Spesial Kelak di hadapan Allah Khususnya Di padang mahsyar Semoga Apa yang saya sampaikan Ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh